Intro Surah-surah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan Untuk itu mari kita satukan hati kita di dalam doa Bapak di dalam surga kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bacaan kita pada hari ini terambil dari kisah para rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 Yang berbunyi demikian Ia berkata kepada mereka Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi Untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi Atau masuk ke rumah mereka Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku Bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini Surah-surah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah menciptakan perbedaan Tetapi manusia terutama manusia dewasa membangun tembok pemisah Itulah yang terjadi Perbedaan tidak selalu harus diartikan keterpisahan Tetapi manusia seringkali mengartikan bahwa perbedaan harus ada keterpisahan Kita lihat anak-anak Mereka bergaul dengan siapa saja Mereka bisa berbaur dengan siapapun Kalaupun Anak-anak Agak memilih pergaulan Maka biasanya itu disebabkan karena Ada temannya yang dianggap nakal Atau tidak baik Atau mengganggu Atau menyakiti dirinya Maka dia akan menjauhi Bukan karena perbedaan-perbedaan Seperti yang dipikirkan oleh orang-orang dewasa Nah sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Itulah juga yang terjadi di dalam masyarakat Yahudi Orang-orang Yahudi tidak diperkenankan untuk bergaul Bukankah kita sebagai orang dewasa Yang kemudian mengajarkan kepada anak-anak kita Dengan siapa mereka boleh bergaul Dengan siapa mereka boleh berteman Dan biasanya Apa yang kita ajarkan Apa yang kita tanamkan di dalam diri anak-anak kita Itu menyangkut perbedaan-perbedaan yang Misalnya terkait dengan warna kulit Suku Agama Status sosial Itu yang Kita tanamkan kepada anak-anak kita Bahwa itu berbeda Nah ketika kita mengajarkan hal itu kepada anak-anak kita Maka sebenarnya kita sudah membangun Atau sedang mulai membangun Tembok pemisah Yang lama-kelamaan Itu akan menjadi Masuk ke dalam kesadaran anak-anak kita Yaitu bahwa Berbeda itu berbahaya Nah sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Demikian juga yang terjadi di dalam masyarakat Yahudi Orang-orang Yahudi selama ratusan atau bahkan mungkin ribuan tahun lamanya Dilarang untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi Mereka juga dilarang untuk memasuki rumah orang-orang bukan Yahudi Karena mereka dianggap sebagai orang yang najis Orang yang tidak tahir Atau dalam bahasa kita sekarang ini Orang yang tidak halal atau haram Sesuai yang terkasih Mereka meyakini bahwa larangan itu adalah larangan dari Allah sendiri Didasarkan atas perintah dari Allah sendiri Mungkin memang benar Allah pernah melarang umatnya Untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan sebangsa Tetapi sudah pasti bahwa Larangan itu hanya berlaku pada kurun waktu tertentu Atau dalam konteks tertentu Larangan itu tidak bersifat selamanya atau kekal Hal itu terbukti dari apa yang dialami oleh Petrus Ia mendapatkan penglihatan dari Allah sendiri Berupa sebuah kain yang turun dari langit Dan di atas kain itu terdapat banyak sekali hewan Dan di antaranya ada hewan-hewan yang selama ini dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai binatang haram Kemudian Allah memerintahkan Petrus Supaya memakan daging binatang-binatang itu Dan Petrus menolak Dengan alasan bahwa itu haram Ia tidak akan menyentuh apa yang haram Apa yang dilarang oleh Allah Nah sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Apa yang kemudian dikatakan oleh Allah kepada Petrus Apa yang sudah dinyatakan halal oleh Allah Tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia Penglihatan itu sebenarnya hanyalah sebuah simbol Simbol yang mau mengatakan bahwa Petrus siap Harus siap diutus untuk ke bangsa-bangsa yang bukan orang Yahudi Petrus tidak boleh memandang orang lain Orang yang berbeda dengan dirinya sebagai najis atau tidak tahir Melainkan ia harus menerima mereka Melayani mereka dan memberikan kesaksian kepada mereka Tentang karya keselamatan Allah Di dalam Tuhan Yesus Kristus Nah sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Apa yang diciptakan oleh Allah yaitu manusia Tidak boleh diharamkan Itu berarti bahwa Petrus dipanggil untuk mempelopori suatu sikap Penuh dengan cinta kasih kepada sesamanya Menerima sesamanya di dalam perbedaan Sesuai yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Dari apa yang kita baca dan kita renungkan Dari firman Tuhan tadi Mengajak kita dan mengajarkan kepada kita Marilah kita menerima sesama kita di dalam segala perbedaannya Janganlah memandang rendah orang lain Karena ia atau mereka berbeda dengan kita Entahkah itu berbeda warna kulit Berbeda sukunya Berbeda agamanya Berbeda status sosial Atau kondisi ekonominya Janganlah kita memandang mereka rendah Apalagi menganggap mereka haram Atau najis Setiap orang adalah ciptaan Allah Dan Allah sangat menyayangi ciptaannya Oleh karena itu Kita juga dipanggil Jangan kita membangun tembok pemisah Tetapi marilah kita hidup Bersama di dalam perbedaan Dengan orang lain Menerima perbedaan itu Sebagai sesuatu yang memperkaya Yang memperlengkapi kehidupan kita Itulah yang Tuhan kehendaki Supaya dengan demikian Kita juga bisa memberikan kesaksian kepada dunia ini Tentang hidup di dalam perdamaian Di tengah-tengah segala perbedaan Tuhan memberkati kita semua Amin Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Meteraikanlah firmanmu ini Di dalam hati dan pikiran kami Supaya hidup kami Oleh seturut dan sesuai dengan Kehendak dan firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih